Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi saya Jepri Jawa Haris sekarang ini saya akan membahas tentang permainan anak-anak jaman 80an yang dulu lagi beken-beken sekarang aku tidak lagi ngomong-ngomong musik dulu sementara ini nah kita ngomongi kita waktu kita masih kecil SD dulu musim apalah yang paling lemak musim dulu tuh misalnya nak main paling populer Yolah musim layangan aku ceritakan di banyaknya zaman itu tahun 8 bulan dulu main layangan layang-layang yang bermerek yang terkenal pada waktu itu yaitu lah Matumbu Agusti Asan Matumbu yaitu Koyum yaitu yang Siddiq dani Topik selain lainnya dibikin dari uang yang dihelir dengan yang ulu memang pada zaman itu yang memang yang bagusnya bikin itu layangan tuh matumbu layangan itu pada waktu itu dijual argonya 100 pihak layangan tuh yang bagusnya memang kunjung panjang kunjungi panjangnya memang kalau cat layang-layang cat dani apa Topik tidak bulu panjang kunjungnya itu dan juga argonya agak di bawah Topik aku waktu 75 ya 57 limo lah argonya kan topik datu Siddiq juga kan masih mereka terkenal selamat kumbu itu tidak lagi jual layangan tinggal ini mendak salah kan zaman itu memang lemaknya melayangan aku dewek ngerasa waktu masih tinggal di Pak Jogja limo tuh aduh lomba yang layangan tuh kurang minyak tambah lagi deh Radria Kuto memang tempatnya nyan kan Kuto 26 mili 24 mili ada pasar ke Birman di dekat diskop internasional tuh sekarang jadi IPI ini pun mantep memang rame nyan sampai malam budak teman layangan Oh gila nyan yang asyik nyan kadang emang rame bukan budak kecil bayang main layangan nih untuk juga main layangan jaman-jaman itu tuh apalagi di kampus misalnya ngomong bawa layangan di bebek selalu merek memang nak diadu di kampus sekarang aja di PS itu hei emang lemaknya waktu itu main layangan aku deh ngerasun yang tahun itu ada yang ada hari tanah menelah sudah jam habis sebelum asar tuh mulai menggak layangan habis asar malam mulai rame main layangan maknian emang beda nyan tahun 80 dengan 2000-an atau 91 masih larami aku masih main layangan waktu itu ya tuh waktu main layangan dulu tuh memang beda memang dengan daerah lain layangan Gito nih agak pinggir gitu agak tidak dilipet main layangan Cak di Jakarta dengan di Lampung Pangal Pinang itu dilipet ya itu caru main layangan dengan di Kito di pelembang ini memang lebih lemak lebih mantep lagi skillnya beda dengan Jakarta Jakarta ada Tumpang Pangal Pinang Lampung mereka tuh main layangannya tidak boleh bongkotan tidak boleh tarikan main jolor tuh lah sehabisan benang nah beda dengan pelembang main layangan teknik-tekniknya skillnya tinggi karena aku langsung ya aku pernah main Pangal Pinang yo jauh mereka tuh aku waktu istri waktu itu membongkot kalau Lego kalau mereka tuh yang main layangan gelasan nggak lo waktu itu jaman-jaman dulu tuh gelasan waktu itu kalau yang Cak di Pangal Pinang nih gajah duduk itu di pelembang juga aduh tapi tidak perlu laris di pelembang ini maki senar dengan gelasan yang bawahnya itu senar nah pucuknya baru gelasan kenapa gelasan karena mereka banyak main tarian jadi kalau menggelasan kalau itu main tarian agak ngeri kenal tangan berdara atau pacak putus kan akunya sedikit gelasan senar tuh di bawah baru gelasan itu di pucuk nah terserah gitu nak panjangnya kalau di jauh situ di Pangal Pinang dan berbuntut itu tidak boleh dipareti tidak boleh di adu ke isinya tuh kalau di pelembang nih gak itulah empatnya pelembang ini nah aku nih baru-baru ini kan sekarang tadi baru-baru dari pasal dibutong beli layangan ya tapi itulah layangan matgumbu anaknya yang harus kenyata memang beda-beda juga sekarang bikinan tuh menurut aku lemaknya bikinan bapaknya kan bagus bapaknya lainnya ini nah inilah aku bingung ya ini layangan baru-baru ini lebih baik terbuka dulu layangan ini matkumbu ini 100 biar gunya Nah sekarang bikin anaknya ini dua sengah aku beli mendingan beli dengan diunian 2000 hai 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 nyalain matkumbu nah menduru mereknya bukan ini bukan matkumbu ini dulu namanya Agustus Asan mamat kumbu lorong jambu lapan ini lorong jambu itulah punya tona pentil luar nah beli gerannya disini nah disini nah ini agak ini kalau bikin matkumbu ini ada benang disini disini ada benang bikinan gitu nah tidak cek ini kan ini disini sekarang buntutnya nak beli lagi mendulu langsung ada buntutnya diunjuk oleh uang dulu nah di bagian sininya nah ini agak-agak agak tebel bikin bak halus yang bikin matkumbu itu enggak pacar nanya laku waktu yang bikin bapaknya sekarang ini model-model peningannya nah kuyum lebih bagus lagi kuyung tapi telah pelenggarannya wad galak muda patah karena apa tuh enggak tipis an bagus ini kenangan lebih mahal memang aku beli duit tahun 9 berapa 9-6-an dan tujuh kuyung tuh lagu anak lima seribu lebih argonya lain yang biasa waktu itu hargo sebargo 500-300 iya iyalah itu mungkin sekarang kau yung nggak tahu aku berapa buangnya lah pindah puluh atau masih hidup tidak ini aku beli lah yang mana nah ini matkumbu kalau banyak reko tiga mendulu matkumbu ini banyak reko sembilan reko sepuluh reko bintang tebalik reko kapak reko ini datu bendera belandu woi matkumbu memang lemak nih ya reko kali woi keren keren memang on itu datu kalau di Pak Jo ada ini merek gojukai gojukai layangan juga merek pagi itu dulu benang senar dulu yang kecil ini kecil ini cilain ini hargo 250 rupiah yang besar hargo lima ratus kalau gelasan primar gelasan tipis dulu paling mahal lima ribu ada dua setengah gelondongan besar nah sekarang nih model senarnya model ini nah senarnya masih ada gelondongan yang kecil-kecil itu hargo ini kan nah sekarang gelondongan ini nah nah ini berhubat 12.000 ini jadilah panjang yuk aku beli benang lain tayangan ini dulu lagi ini kan hanya benang gelasan aku beli yang kemarin lah berapa tahun yang lalu nah gelasan ini ada gelasan senara kemarin gelas tipis ini nah gelasan primar tadi aku tanya 50.000 sekarang mendulu 2.500 dimana nah ini gelasan nah congkong cangklong mereknya ini nah ini seperti silicon gelasan senar nah nah ini inilah berapa tahun gelasan ini Alhamdulillah masih masih baca masih ini lagi ngayon 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 jukun be benang seneraya disitu benang seneraya ayah di belakang bintang ya ini ayam aku beli ayah ayah ayo enggak benang ini yang itu punya pati benang-benang ayo tuh yang merah jambut juga ya di sini aku yang ini aku anaknya pila aduh punya kau disitu disini di belakang sih yang layang-layang yang kita bangunnya ya di bsd ini main layangan dulu Rami sekarang lah sepi ya yang kita bangunnya ya sekarang ini dasar beli ini enak main layangan lagi kami jangan meto ke patah enggak menang belasannya yang sekarang dicuat nah merek-mereknya prima lima puluh ribu tadi aku jengok dipasar tadi nah ini nah senar ini berapa aku beli kemarin tuh 20.000 25 20.000 yuk nomen jadilah panjang yang berapa meter seti itu nih 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 cerita kita jaman tahun 80-an menayangan dulu nih aku main-main yang di lampu bedanya di pelembang yang skillnya lebih tinggi selek pelembang ini misalnya tuh main bongkota ndak boleh enaknya di mana kenian pelembang nih memang landet nih anu makan top nih nih aku nih oke adalah cerita-cerita gitu segila cerita ini pendek-pendek pendek panjangnya istilahnya tuh telah cerita pemain permainan layangan di pelembang ini cerita sejarahnya dari yang bikin matunggu yang terkenal yang bertumbuh yaitu topik dani sidik ya dan benang gelasan dulu jaman-jaman joli joni ya joli ya benang kaca kayu itu gulungannya emang antepnya mantep misalnya ya itu gelas yang prima gitu dan lainnya tuh makasih ya tolong subscribe di channel YouTube aku nih gratis subscribe tuh bantu kawan lah yuk gitu sama-sama bantu eh long di subscribe di like komen eh dan lain-lainnya weh gitu eh yang bantu eh yuk makasih lagi aku bikin lagi nih cerita yang lainnya lagi ya yuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya layangan pati ya atung umbek unjuk babi kok ya